Tribudors Asosiasi Pengembang Perubahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI mengajak mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau WTS Surabaya, Jawa Timur untuk melirik peluang kerja sebagai pengusaha properti muda lewat APERSI Goal School Campus pada selasa 5 November. Adapun Junaidi Abdillah, selaku Ketua APERSI, mengungkapkan bahwa kuliah tamu ini merupakan agenda tahunan APERSI untuk ikut sosialisasi program pemerintah dalam pemenuhan rumbah untuk rakyat. Terkait hal tersebut informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Mataraman, Sulvi Sofiana, silakan untuk laporan legapnya. Terima kasih Rekan Adila, saya laporkan dari Kota Surabaya, APERSI Goal School Campus baru saja dilakukan di Institut Teknologi 10 November atau WTS Surabaya. Kegiatan ini merupakan inisiatif yang lahir dari pengurus pusat ikatan alumni ITS yang baru dilantik tahun ini. Dan kegiatan ini menjadi salah satu program Quick Winns PPIK ITS bersama APERSI dengan prinsip triple helik yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan industri. Dalam agenda tahunan ini, APERSI ikut mensosialisasikan program pemerintah dalam pemenuhan rumah untuk rakyat. Apalagi selama pemerintahan Jokowi, APERSI telah turut serta membangun 1 juta rumah. Nah, Junaidi Abdillah menegaskan dalam kuliah tamu ini berbagai hal langkah yang bisa dilakukan mahasiswa untuk memulai karirnya di bidang bisnis properti. Ia pun menjelaskan langkah-langkah mulai dari penggunaan lahan, legalitas, hingga potensi pasar. Ia juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi dalam pemasaran properti melalui ponsel, bahkan memungkinkan meraih pendapatan tanpa modal besar. Program pemerintah 3 juta rumah per tahun ini juga menjadi potensi baru pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Karena, seperti kita ketahui, untuk lawangan ASN dan lainnya juga cukup sulit saat ini. Selain itu, dikatakan Junaidi, APERSI berkomitmen melakukan pendampingan untuk pembangunan 2 juta rumah di pedesaan. Apalagi beberapa pemerintah pembangunan perumahan ini dilakukan pengusaha baru nantinya di desa. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana-Prasarana ITS, Dr. Maksus, STMT, mengungkapkan apresiasinya terkait acara yang dianggap visioner karena menjadi kepanjang tanganan program pemerintah dalam sosialisasi program 3 juta rumah dalam setahun. Mengingat Indonesia mengalami backlog perumahan hingga 11 juta rumah, sehingga membutuhkan peran serta banyak pihak termasuk akademisi, industri, dan berbagai pihak untuk mewujudkannya. Sementara itu, Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS Surabaya, Herman Prasetyo, mengungkapkan sebagai perguruan tinggi yang berperan aktif dalam mendukung program ini, ITS melalui Ikatan Alumni berkomitmen untuk memfasilitasi sinergi antara berbagai pihak melalui fokus grup divocation, workshop, dan juga berbagai diskusi strategis. Selain itu, alumni ITS Surabaya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia tentunya memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk dicurahkan dalam mendukung realisasi target pembangunan rumah, khususnya yang dikerjakan pada tahun 2025. Demikian, laporan dari Kota Surabaya kembali ke studio. Baik, terima kasih. Untuk inforbal silegatnya, silakan bertugas kembali. Tribudors, Bertuniomi telah mengimpun wawancara bersama Ketua APORSI, yakni Junaidi Abdillah dan Dr. Maksus, STMT, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Sarana-Prasarana ITS. Berikut untuk tayangannya. Jadi ini sebenarnya kuliah tamu kita itu setiap tahun minimal keliling ke kampus-kampus besar dalam rangka realisasi program pemerintah diantaranya pemenuhan rumah untuk rakyat. Nah, di sini jadwalnya sudah masuk ke Universitas ITS ya. Pertama, kita akan menyampaikan program 3 juta rumah yang terdiri dari 1 juta itu perkotaan, 2 juta, pedesaan dan pesisir. Nah, ini kenapa disampaikan kepada mahasiswa? Ini nantinya menjadi potensi-potensi baru bagaimana mahasiswa bisa berusaha selain nanti menjadi karyawan atau ASN dan lainnya. Jadi peluang ini harus disampaikan ke mahasiswa, peran serta mahasiswa nanti bisa masuk untuk program ini. Minimal pendampingan kepada pengusaha-pengusaha baru nantinya. Ya, pertama bahwa acara ini saya kira merupakan gagasan kolaboratif yang perlu kita apresiasi. Ya, kenapa? Karena acara ini kan visioner untuk ke depan. Ya, kenapa pas saya katakan visioner mengingat sekarang Indonesia mengalami backlog perumahan di mana defisit perumahan itu ya kurang lebih sekitar 10 juta ketersediaan yang dikutukan oleh rakyat Indonesia. Nah, namun ya kita juga mengapresiasi gagasan dari pemerintahan baru ketika hari ini sudah mulai ada gagasan untuk membuat program atau merealisasikan program 3 juta rumah per tahun. Nah, dengan demikian saya yakin kalau ini terrealisasi dengan baik, ya lambat laun backlog perumahan ini akan teratasi. Walaupun mungkin tidak tuntas di dalam periode ini setidaknya ini sudah terobosan yang luar biasa. Mengingat tiap tahun juga ada penambahan kebutuhan. Ya, walaupun programnya 3 juta, kalau kebutuhannya juga nanti sekitar 800 ribu rumah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.